Intro Dinas Kesehatan Kota Kediri mencatat pada tahun 2024 kasus demam berdarah di Kota Kediri meningkat tajam. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri mulai bulan Januari hingga Juli 2024 ada 195 kasus demam berdarah. Data tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama kasus demam berdarah mengalami peningkatan. Tahun lalu kasus demam berdarah di Kota Kediri dengan periode yang sama tercatat ada 78 kasus. Kepala Bidang Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendik Suprianto mengatakan cuaca yang tidak menentu membuat jentik nyamuk Aedes aegypti mengalami perkembangan yang cepat. Kasus kenaikan demam berdarah juga terjadi di beberapa daerah. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Kediri selalu melakukan fogging dan sosialisasi pada masyarakat untuk menggalakkan kebersihan lingkungan. Untuk kasus demam berdarah tahun 2024 ini, dari Januari, Februari ini masih belum tinggi ya, masih sekitar 7-8, begitu memasuki bulan Maret mencapai puncaknya kasus ya. Bulan Maret itu ada sekitar 56 kasus ya, puncak yang paling tinggi. karena tahun ini untuk pengaruh cuaca ya, musim ya, berbeda dengan tahun yang lalu. Musim-tahun ini kan musim pengucan juga bergeser. Sehingga yang biasanya itu bulan, di November-Desember tahun 2023 itu sudah mulai muncul kasus untuk tahun ini. Ini kasus mulai muncul, itu baru Januari, Februari itu pun hanya sedikit ya, begitu bulan Maret langsung mencapai puncaknya. Kemudian setelah bulan Maret ini sampai sekarang beransur-ansur turun ya, tapi turunnya tidak ekstrim langsung mendadak, turunnya ya berkisar antara 10 tiap bulan ya, ada penurunan sekitar 5-10 kasus tiap bulan menurun. Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, daerah endemis penyakit demam berdarah hampir merata di tiga kecamatan. Jika berdasarkan peringkat, sepanjang bulan Januari hingga Juli 2024, kecamatan Mojoroto terdapat 69 kasus, kecamatan Kota 53 kasus, dan kecamatan Pesantren 73 kasus. Sedangkan pada tahun 2023, peringkat pertama di kecamatan Mojoroto dengan 35 kasus, kecamatan Kota 25 kasus, dan kecamatan Pesantren 25 kasus. Anto Kristian, Nasrud Hidayat, Andika TV